Awak sudah sampai pada batas akhir ikhtiar yang selazimnya. Buntu di sana. Buntu di sini. Awak pun capek. Sekarang awak melakukan ikhtiar terakhir dengan cara diam. Maksudnya istirahat? Bukan. Bukan istirahat. Tapi diam. Di. Diam. Pasif. Maksudnya apa, Mbah? Eh, Rul. Awak mau tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadap kami ketika awak bersikap diam? Pasti Allah diam juga, Surul. Akhirnya lu sama Allah diam-diaman. Mau sampai kapan? Laki bini aja nggak boleh diam-diaman lebih dari tiga hari. Apalagi sama Allah. Ya kan, Pustad? Betul juga, Ludin. Cari pekaran, nih, bocah. Surul. Kalau lu diam. Gimana pertanggung jawaban lu dihadapan Allah nanti? Awak akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah awak lakukan. Awak sudah berikhtiar semampunya. Hanya itu yang akan awak pertanggung jawabkan. Betul juga, sih. Nggak juga. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak atau belum kita lakukan. Terserah, Entebo Dua, dah. Saya pusing ikutinya. Terserah. 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 Terserah.